Halo, gue Wasiwadu Putra, terbiasa ingin mengenal Roshnao, kali ini gue bakal unboxing sekalian review keyboard dari Intel Alliance yang MechaSport ini Yang ini sih kayaknya putihnya berswitch, langsungnya kita buka ke ini Disini ada keyboardnya, semuanya kita lihat nih Jadi keyboardnya, terus di dalamnya biasa ada hubungan manual, ada sekalian garansinya Jadi jangan sampai elang Terus disini karena kabel yang terpisah, kalian harus coba kabel yang di ini Ini kabel yang kalian lihat mungkin ya cukup pantang, gak terlalu panting jadi cukup lah buat kalian yang lumayan Terus ini ada rata jauh gitu Terus disini ada apa lagi di dalamnya Disini ada Ini doang Satu lagi tuh Ini gunanya buat nyambut-nyambut keypadnya, buat kalian yang mencabut, pake ini lebih gampang Terus Disini kalian Ini kan ada dua tipe, ada yang blue switch sama yang red switch Tentu kalian ini kan red switch Ada itu switchnya namanya OITEMU Jadi kayak gini kira-kira begini Terus disini dia LUD nya cuma ada warna biru Jadi kalian gak bisa ganti ke warna yang lain Mungkin kalian kalau mau ganti cuma tinggal ganti modenya doang Caranya Tinggal pencet account sama tag disini Kalau kalian minum, kalian bisa tinggal baca di apa Keybox nya disini itu adalah kayak Penjelasan Gitu Kalau kalian mau ganti warna Mau mematikan pengantunya Kalian bisa baca di situ semua Terus juga keyboard ini Gak ada Dia TKL loh Terus juga gak ada F1-F12 Jadi kalau buat yang main game FPS Mungkin keyboard ini Rada-rada enak dan mungkin juga dia gak makan tempat sih Kalau kalian mau main Dota mungkin sedih Ada-ada enak susah sih soalnya Kalian mesti tekan FN dulu buat pencet F1 Jadi kalau kalian buat main FPS Rekomendasi dulu Soalnya gak makan tempat juga Kalau kalian mau liat lebih anjol Nah maksudnya kita liat gimana Kalau misalkan keyboard ini kita harap Langsung aja kita liat ya Disini buat kalian kalau pengen ngeganti-ganti Gaya lampunya LED nya kalian cuma tinggal pencet FN yang ini Sama pencet tab Nah disini kalian bisa ganti-ganti Terus macam-macam nih Kalau kalian bosan Kalian bisa ganti-ganti lagi Tinggal pencet FN sama tab Oh ada banyak gayanya Kalau ini nyala-nyala Kalau ini Kayak gitu Kalau kalian bosan Kalian tinggal ganti-ganti aja Lampunya Tinggal pencet FN tab Terus kalau kalian pengen main game terus Takut kepencet Windows Kalian bisa gaming mode juga Kalian cuma tinggal pencet yang FN ini sama lambang Windows ini Sampai nyala tuh Kayak gitu Terus kalau kalian mau tahu Ini keyboardnya lagi caps lock nyala apa gak sih Kalau misalkan dia gak nyala Berarti Kalau misalkan ini kan nyala nih Berarti caps locknya mati Kalau misalkan kayak gini berarti nyala Kayak gitu Terus kalau misalkan kalian pengen Gak terlalu terang gitu lampunya Ntar dulu kita ganti dulu modenya Kalau kalian gak mau terlalu terang Kalian bisa pencet FN Pencet U Buat ngerudupin Gitu Kalau mau nerangin lagi FN sama pencet I Kayak gitu Terus juga Disini kan ini gak ada F1 sampai F12 Kalian mesti tekan FN dulu FN F1 F2 gitu Jadi ini keyboardnya lebih kecil gitu Minimalis Gak ada 6 padnya juga Gila Jadi semuanya rata-rata Kalian mesti tekan FN FN ini Gitu Sekian unboxing keyboard Dalt Alliance yang lengkap spot ini Semoga kalian suka Jangan lupa di subscribe channel mereka Terus kalau kalian mau follow instagram gue juga Terima kasih semuanya Thank you Sub indo by broth3rmax